Bab 109 Roh Jahat, Kamu Berani Dengarkan nyanyian angin Diringi oleh teriakan rendah Edwin Yeh, suara-suara berbeda yang tak terhitung jumlahnya, menggunakan udara sebagai media, mengikuti angin dan berkumpul menuju Edwin Yeh. Mendengarkan nyanyian angin adalah teknik uniknya, yang dipandu oleh Ki Mendalam yang melahap surga yang unik di tubuhnya, dan mengumpulkan semua aliran udara di sekitarnya, sehingga mencapai titik mendengarkan keempat arah, dan angin apapun dan rumputan di timur dan barat. Melihat dunia, khawatir hanya Edwin Yeh yang bisa melakukan ini. Kini, dengan kepiawayannya, dia bisa mengumpulkan semua suara dalam jarak ribuan mil di telinganya, artinya gangguan sekecil apapun di seluruh wilayah perkotaan kota L, termasuk pinggiran kota L. Di sekitarnya, bisa terdengar olehnya dan dapat diterima dengan jelas. Di aliran ini, dia adalah dewa, dewa yang tertinggi. Dalam sekejap, Edwin Yeh mendengar suara yang tak terhitung jumlahnya dari jauh dan dekat, dan itu sangat bising, tetapi dia tidak mengubah ekspresinya, fokus untuk membedakan dan menyaring suara-suara tersebut. Temukan. Tiba-tiba, dia menangkap suara yang sangat serak dan gelap dengan aura johat, matanya langsung menyala, dan orang itu menghilang dari gedung tinggi. Kawasan industri yang terbengkalai di kota L. Akan dibuldoser oleh pengembang dan diubah menjadi perumahan komersial. Untuk bekerja sama dengan pengembang, hampir semua penduduk di sini telah direlokasi. Di ruang ketel bobrok, trotoar di aspal gelombang panas jeslin siao yang tinggi dan cantik diikat erat dan digantung di balok. Sepatunya dilepas, memperlihatkan kaki giok yang halus dan bundar. Sosoknya yang sempurna, yang cekung dan cembung, terlihat jelas di bawah garis kemejanya. Karena panas terik di ruang ketel, tetesan keringat meluncur dari wajahnya, kaki, dan dada, menambahkan sentuhan pesona ini jelas merupakan pesona pribadi. Di depannya, sosok berjubah hitam duduk bersila, dengan wajah mengerikan dan menakutkan, dan warna merah jahat muncul di antara matanya yang terbuka dan tertutup. Kamu memang wanita menawan yang langka di dunia. Bahkan aku, seorang lelaki tua yang telah meninggalkan main perempuan selama bertahun-tahun sedikit enggan membunuhmu. Pria berbaju hitam itu mengjilat bibirnya, lidah merahnya menyeramkan, seluruh tubuhnya ditutupi jubah lebar, hanya sepasang telapak tangan kering yang terlihat. Jeslin siao menatap dengan mata terbelalak, dengan ekspresi ketakutan di seluruh wajahnya. Dia ingin berbicara, tetapi bibirnya bergerak, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dia ingat dengan jelas bahwa dia mudah ditundukkan oleh orang ini tadi malam, saat dia bangun, dia sudah diikat di ruang ketel. Ketika dia bangun, dia masih tenang, dia mengira dia telah diculik, dan pihak lain hanya mencari uang dari kekayaan ayahnya. Tetapi baru setelah pria berbaju hitam itu menelan seekor kalajengking hidup-hidup, dia menyadari betapa menakutkannya pria di depannya. Tujuan pria itu bukanlah uang sama sekali, tetapi hidupnya. Pria berjubah hitam di depannya memiliki wajah jelek dan ganas, dia merasa dingin di sekujur tubuhnya hanya dengan melihatnya, meskipun suhu di ruang ketel sangat tinggi, dia tidak bisa merasakan kehangatan sedikitpun. Gadis kecil, aku sangat senang melihat ekspresimu. Mereka yang meninggal sebelum kamu jauh lebih takut daripada kamu. Pria berbaju hitam melepas topinya, wajahnya yang mengerikan benar-benar terbuka ke udara, Jesslyn Siao hampir berhenti bernapas karena ketakutan. Dia tiba-tiba teringat kasus pembunuhan berantai yang beredar di berita baru-baru ini, dan terlihat jelas bahwa orang di depannya adalah pembunuhnya. Tapi dia tidak mengerti mengapa pihak lain mendatanginya. Aku tahu, kamu mungkin ragu, mengapa aku datang kepadamu, aku bisa memberitahumu, itu karena kamu lahir pada waktu yang salah. Kamu lahir di tahun matahari, dan aku hanya perlu menerima jiwamu untuk memperpanjang hidup dan hidup lebih dari 10 tahun. Kamu seharusnya merasa beruntung bisa menggunakan tubuh Fanarnu untuk penyihir Maoshankul. Jangan khawatir, setelah kamu mati, aku akan menggunakan teknik rahasia untuk memurnikan tubuhmu lagi, mengubahmu menjadi setengah manusia, setengah boneka, untuk aku kendarai seumur hidup. Ngomong-ngomong, namaku, Dewa Penyihir Kegelapan. Pria berbaju hitam itu memiliki wajah yang ganas, dan dia tidak memiliki keraguan sama sekali saat dia mendaftar untuk dirinya sendiri. Dengan kekuatannya, bahkan jika seseorang datang, dia akan bisa menyelesaikan semuanya bahkan jika anggota tim kejahatan serius mengumpulkan detektif dari beberapa kota besar, dia pasti akan mengurus semuanya. Ini adalah keyakinan kuat dari penyihir jahat Maoshankul-nya. Jesse Inxiao benar-benar bingung tentang seni bela diri dan tekniknya. Dunia tempat dia tinggal sama sekali tidak terkait dengan hal-hal ini, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan pengambilan jiwa atau perpanjangan hidup. Tapi satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa jika Dewa Penyihir Hitam ingin mengambil nyawanya, itu seperti membunuh orang-orang yang tidak relevan itu, membunuhnya di ruang ketel. Dalam sekejap, rasa takut melanda seluruh tubuhnya, dan itu adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa kematian begitu dekat dengannya. Dia masih memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan, dia bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun terima kasih kepada Edwin Yeh, dia belum cukup mengalami dunia yang indah ini, dia tidak ingin mati. Saat ini, dia memikirkan seseorang, anak laki-laki yang telah menyelamatkannya dari bahaya dua kali. Edwin Yeh, kenapa aku selalu memikirkannya di saat-saat seperti ini? Jaislin Xiao memiliki hati yang rumit, betapa dia berharap saat ini, Edwin Yeh dapat muncul di sampingnya, merobohkan pria yang dingin dan menakutkan di depannya, dan membawanya keluar dari sini. Melihat matamu, sepertinya kamu masih menantikan seseorang datang untuk menyelamatkanmu. Dewa Penyihir Hitam melirik, seolah-olah dia telah membaca semua pikiran Jaislin Xiao, dan mencibir tanpa henti. Saat berikutnya, telapak tangannya yang layu menonjol dari jubah hitamnya, dan udara hitam yang tak terhitung jumlahnya melayang dari lengan bajunya, langsung membanjiri seluruh ruang ketel dan menelan Jaislin Slow di dalamnya. Ruang ketel yang awalnya sangat panas tiba-tiba menjadi dingin dan gelap. Di lingkungan ini, Jaislin Xiao bahkan tidak bisa melihat tubuhnya sendiri dengan jelas. Tepat ketika dia ketakutan, ledakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, kabut hitam menghilang, dan jendela kaca di sekitar ruang ketel meledak dan pecah, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan terbang kekejauhan. Anjing liar itu dipotong menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Apakah ini kekuatan yang bisa dimiliki manusia? Dia dipenuhi rasa takut, hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dewa penyihir hitam bisa menciptakan kegelapan hanya dengan lambaian tangannya, menelan seluruh ruang ketel, dan dengan lambaian tangannya, mengubah kaca menjadi pisau tajam, mernotong apakah ini masih kekuatan yang bisa dikendalikan manusia. Dia hanya bisa terkesiap, dia berpikir bahwa orang di depannya benar-benar gila, tetapi sekarang dia baru menyadari bahwa orang gila ini memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Dengan kekuatan seperti itu, mungkin sia-sia JC datang, apalagi Edwin Yee. Meski Edwin Yee bisa bertarung, itu hanya keterampilan tinju, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan orang aneh yang memiliki kekuatan luar biasa di setiap gerakannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Jesslin Xiao juga merasa hidupnya perlahan berlalu. Dewa penyihir hitam memandang ke langit. Pada saat ini, matahari yang terik sudah tinggi dan akhirnya tengah hari. Sangat bagus. Dia menyeringai sinis, suaranya serak dan jahat. Hanya ada sedikit getaran, dan simpul terbentuk di telapak tangannya, dan Jesslin Xiao merasakan kekaburan di depan matanya, dan ketika dia melihat lebih dekat lagi, sudah ada sesuatu yang lebih di tangan penyihir hitam. Ya Tuhan, jarum perak berkilauan. Jarum ini tidak jauh berbeda dengan jarum yang digunakan oleh bibi toko penjahit pinggir jalan untuk menambal pakaian, tetapi untuk beberapa alasan, saat Jesslin Xiao melihat jarum ini, bulu di tubuhnya merinding, dan hatinya ketakutan. Jangan takut. Dewa penyihir hitam menyeringai, dan mendekati Jesslin Xiao selangkah demi selangkah. Ini adalah teknik unikku jarum penghancur jiwa. Dengan jarum ini, dapat melucuti jiwamu dengan sempurna dan menggunakannya untukku. Jangan khawatir, tidak akan ada rasa sakit. Penyihir hitam dan dewa tertawa dua kali, lalu menggerakkan jarum dengan dua jari, serangkaian rune kuning yang tidak jelas tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan aura jahat menyapu penonton. Pikiran Jesslin Xiao diambil, dan di saat-saat terakhir hidupnya, ayah, ibu, Kylie, Cindy, selamat tinggal. Juga, Edwin Yee. Dia terikat di seluruh tubuhnya, tidak bisa bergerak, Dia jatuh dalam keputus asaan, kehilangan daya tahannya, matanya menjadi gelap, dan dia pingsan lagi. Keserakahan terlihat jelas di mata dewa penyihir hitam. Ini adalah langkah terakhir dalam perjalanan hidupnya yang berkelanjutan. Selama dia mendapatkan jiwa matahari Jesslin Xiao, dapat memperpanjang hidupnya lagi dan membuat gelombang selama lebih dari 10 tahun. Jika dia memiliki lebih dari 10 tahun, dia akan dapat mempelajari seni terlarang Maoshan lebih detail dan mendapatkan kekuatan yang kuat. Dalam waktu singkat, bahkan master seperti Raja Marsial Dao akan dapat membunuhnya dengan mudah, mungkin posisinya dari, empat keajaiban, di masa depan akan berpindah tangan. Memikirkan hal ini, matanya menjadi dingin, dan jarum perak menunjuk, hendak menembus bagian tengah alis Jesslin Xiao. Dengan suntikan ini, seorang gadis muda di masa jayanya akan kehilangan jiwanya. Tepat pada saat itu, dewa penyihir hitam memberikan tanda peringatan, diikuti dengan suara keras, dan dinding samping meledak. Bang! Sesosok tubuh melesat keluar darinya, menimbulkan angin puyuh yang kuat, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju dewa penyihir hitam. Um! Dewa penyihir hitam terkejut, dia mundur tiba-tiba, menuangkan kekuatan batinnya ke telapak tangannya, dan melambai di depannya berulang kali, akhirnya menghalangi batu pecah yang beterbangan. Tapi seberapa kuat gaya pada kerikil ini, seperti palu berat yang jatuh, setiap kali dia mengambil sepotong, dia bisa merasakan getaran di organ dalamnya, dan darahnya melonjak. Dia mundur sepuluh kaki jauhnya, langsung ke dinding, dan ketika dia menoleh lagi, sudah ada seorang pemuda tampan berdiri di samping Jeslin Siao, dengan mata acuh tak acuh. Roh jahat berani menyakiti orang lain di wilayahku. Edwin Yee, akhirnya tiba. Bab seratus sepuluh angin jahat ganas, seratus hantu dan makhluk. Siapa kamu? Hati Dewa Penyihir Hitam telah memicu lautan yang bergolak. Dia membalikkan kasus di berbagai tempat di Provinsi C, dan membunuh beberapa orang berturut-turut, kali ini dia kembali langsung dari pintu masuk ke kota L tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Dengan kemampuan kultifasinya, siapa yang bisa menemukannya? Tapi sekarang, seseorang benar-benar datang, tidak hanya itu, tetapi juga seorang ahli seni bela diri yang bisa menjatuhkannya kembali hanya dengan sisa kekuatan batu penghancur. Hal yang paling sulit dipercaya baginya adalah bahwa seorang bocah lelaki berusia 17 atau 18 tahun yang menaksanya mundur. Perjalanan seni bela diri pertama mudah dan kemudian sulit. Mungkin tidak terlalu sulit untuk menumbuhkan kekuatan batin setelah memasuki seni bela diri, tetapi jika kamu ingin benar-benar profesional dalam seni bela diri dan menjadi master, perlu mengumpulkan waktu dan waktu. Itu membutuhkan waktu. Mereka yang benar-benar unggul di level ahli kebanyakan adalah orang-orang yang berusia di atas 40 tahun. Bahkan mereka yang memiliki bakat tak tertandingi seperti Gaffin Yeh telah terakumulasi selama lebih dari satu dekade sebelum mereka bersinar terang. Dan anak laki-laki di depannya benar-benar terlalu mudah. Edwin Yeh menyapu pandangan acuh tak acuhnya ke dewa penyihir hitam, seolah melihat mayat tanpa emosi. Setelah beberapa saat, dia melihat ke belakang dengan acuh tak acuh, dan melepaskan ikatan tali pada tubuh Jeslin Xiao, gerakannya lembut dan halus, seolah dia tidak peduli bahwa masih ada dewa penyihir hitam yang berdiri di belakangnya. Melihat pemandangan ini, mata dewa penyihir hitam penuh dengan niat membunuh. Dia telah mencapai kesuksesan dalam mempelajari seni Maoshan sendiri, dan ketika dia bertarung dengan orang lain, tidak ada yang berani memunggunginya. Langkah besar seperti itu tidak membuat dewa penyihir hitam berhenti sama sekali, melainkan memusatkan niat membunuhnya. Sejak dia memberontak melawan Maoshan, dia bersumpah bahwa dia akan menjadi taipan kelas dunia di masa depan, bersinar di dunia persilatan, dan mengguncang dunia seperti, empat keajaiban. Tapi sekarang, untuk anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun, akan menjadi penghinaan besar baginya untuk menghianatinya di masa depan. Dia menginjak telapak kakinya tiba-tiba, seluruh ruang ketel bergetar, tanah tempat dia menginjak retak, dan dia sudah meluncur ke arah Edwin Ye. Telapak tangannya diresapi dengan kekuatan batin, udara hitaran tertinggal, dan ada racun kuat yang tersembunyi di dalamnya. Bahkan master tingkat master akan terkorosi oleh racun, dan organ dalamnya akan bernanah dan mati jika menyentuhnya. Telapak tangannya tanpa ampun, dan dia ingin membuat Edwin Ye membayar kesombongannya. Di antara petir dan batu api, telapak tangan hitamnya telah dicatak di punggung Edwin Ye, dan cetakan lima jari sehitam tinta terlihat jelas di kemeja putih Edwin Ye. Bang! Dewa penyihir hitam menamparkan telapak tangannya dengan kuat, tetapi tidak ada kegembiraan di wajahnya, sebaliknya ada ketakutan yang mendalam. Meskipun dia tidak mencoba yang terbaik dengan telapak tangan ini, dia menggunakan enam atau tujuh poin kekuatan, tetapi sepertinya dia dikalahkan. Tidak hanya dia tidak mengusir Edwin Ye, tetapi seluruh lengannya mati rasa karena shock. Bagaimana bisa? Mata dewa penyihir hitam tiba-tiba menyusut, dan dia mundur, dengan cepat menjauhkan diri dari Edwin Ye, kengerian di matanya tidak bisa disembunyikan bagaimanapun caranya. Dia bukan hanya penyihir Maoshan, tetapi juga master seni bela diri, dia memiliki seni bela diri dan seni bela diri, dia tidak terkalahkan di bawah master martial dao, dan dia tidak takut bahkan pada master martial dao biasa. Baru saja, telapak tangannya telah mengumpulkan 8% dari kekuatan batinnya, cukup untuk menghancurkan gunung dan memecahkan batu. Bahkan pelat baja setebal beberapa sentimeter, dia yakin bisa menembusnya. Namun, ketika mengenai Edwin Ye, itu seperti sapi lumpur yang memasuki laut, tanpa kerusakan sama sekali. Tidak hanya itu, racun yang terkandung di telapak tangarinya sepertinya sudah kehilangan efeknya, dan tidak berpengaruh pada Edwin Ye, hanya menyisakan sedikit warna pada pakaiannya. Dengan mengandalkan kekuatan internal untuk melawan kejutan, bisa memblokir seranganku. Apakah orang ini Raja Marsial Dao? Dewa penyihir hitam mengecilkan pupilnya, lalu menggelengkan kepalanya, Monster Marsial Dao, yang berusia 17 atau 18 tahun, hanyalah sebuah fantasi, kapan ahli Master Marsial Dao menjadi begitu murah. Edwin Ye diserang dari belakang oleh Dewa penyihir hitam, tetapi dia tidak mengungkapkan apa-apa, dia melepaskan ikatan Jesslin Xiao, bersandar ke dinding, lalu perlahan bangkit, dengan seringai di ekspresinya. Kamu menggunakan teknik terlarang Maoshan jarum 5 elemen untuk membunuh 4 orang berturut-turut. Aku tidak menemukanmu. Sekarang kamu berani datang ke kota L untuk bertindak liar. Kamu tidak tahu bahwa kota L adalah wilayahku. Nada suara Edwin Ye dingin, tapi Dewa penyihir hitam tertegun. Jarum penghancur jiwa adalah teknik terlarang Maoshan yang sangat rahasia, bahkan praktisi di dalam Maoshan mungkin tidak mengetahui keberadaannya, apalagi orang di luar Maoshan. Dan jarum penyerang jiwa, yang hanya narnanya di permukaan, sebenarnya adalah jarum 5 elemen. Julukan ini biasanya hanya diketahui oleh mereka yang berada di level Master Maoshan, tetapi Edwin Ye mengucapkannya seolah-olah dia tahu segalanya dan sangat akrab dengannya, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Apakah kamu juga seorang penyihir Maoshan? Jantungnya berdetak kencang, dan dia pikir itu buruk. Saat itu, dia mengkhianati Maoshan dan membunuh mentornya, hanya untuk mempraktikkan teknik terlarang dan mendapatkan kekuatan yang kuat. Kejadian ini membuatnya dianggap sebagai pengkhianat oleh Maoshan, bahkan Maoshan mengirim banyak Master untuk mengejar dan membunuhnya. Dia percaya bahwa Edwin Ye juga harusnya menjadi salah satu dari banyak Master ini. Tapi setelah dia diam-diam merasakannya, dia tertegun. Edwin Ye sama sekali tidak memiliki aura penyihir, dan dia bahkan tidak bisa merasakan kekuatan batin seorang pejuang, yang luar biasa. Maoshan tidak ada hubungannya denganku, aku hanya memiliki sedikit pemahaman tentang teknik Maoshanmu. Mata Edwin Ye acuh tak acuh, tanpa emosi sedikit pun, tapi hari ini, aku tidak keberatan mengambil langkah atas nama Maoshan dan membersihkan Maoshan anehmu secara menyeluruh. Dia membuka kelima jarinya, lalu beralih menutupnya, dan suara garing dari persendian bergema di seluruh ruang ketel. Karena kamu melakukan kejahatan terhadapku hari ini, aku akan mengirimu ke bawah dan meminta maaf kepada mereka yang jiwanya diambil dengan kejam olehmu. Dewa penyihir hitam mengecilkan pupilnya dan berkata dengan suara yang dalam, kamu ingin membunuhku. Tentu. Edwin Ye menanggapi dengan acuh tak acuh, dan mengambil langkah maju, kekuatan yang kuat berpusat padanya dan menyapu kesekeliling, ketel panas di sebelahnya langsung ditiup menjadi beberapa bagian. Dewa penyihir hitam terkejut, Edwin Ye memang yang terkuat di antara orang-orang yang dia lihat selama ini, tetapi tidak ada rasa takut di wajahnya, malah dia tertawa terbahak-bahak. Aku masih bertanya-tanya siapa yang begitu keras, tapi sekarang aku mengerti. Ternyata Edward dari Provinsi C telah tiba. Pikirannya berubah, dan dia bereakat sejak awal, menebak identitas Edwin Ye. Aku tahu seni bela dirimu luar biasa, tapi meski begitu, bagaimana kamu bisa membunuhku? Bahkan jika aku kalah darimu, jika aku ingin pergi, kamu tidak bisa menghentikanku. Dewa penyihir hitam sangat percaya diri. Melihat seluruh Tiongkok, satu-satunya orang yang berani mengatakan bahwa mereka membunuhku adalah Garfin Ye, Caesarmu Invincibel, Nano Xiao, Hendra Zuge, dan yang lainnya, bahkan di depan Raja Beladiri, aku dapat mundur tanpa cedera, belum lagi kamu, Master Martia, dao baru yang belum mendapatkan pijakan. Jika kamu ingin membunuhku, tunggu sampai kamu mencapai alam empat keajaiban sebelum kamu mulai berbicara seperti itu. Begitu dia selesai berbicara, kabut hitam tiba-tiba naik, dia sudah mengenakan jubah hitam, tetapi pada saat ini dia tampak menyatu dengan kabut hitam. Dan dia sendiri, sudah menggunakan penutup kabut hitam, segera menerobos dinding dan hendak pergi. Dia tahu bahwa dengan hadimya Edwin Ye hari ini, dia tidak akan dapat menyelesaikan pengambilan jiwa. Meskipun Edwin Ye hanyalah Raja Martial Dao, kekuatannya kuat. Meskipun dia tidak takut, dia tidak mengira dia adalah lawan Edwin Ye, memilih untuk mundur, strategi terbaik. Empat Keajaiban Apa itu? Mendengar perkataan Dewa Penyihir Hitam, Edwin Ye tidak banyak bereaksi. Melainkan hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum ringan. Dewa Penyihir Hitam mendobrak dinding, berpikir bahwa dia bisa melankan diri, tetapi pada saat ini, hisapan keras datang dari belakangnya. Dalam sekejap, gravitasi di sekitarnya tampak menguat beberapa kali, dan sosoknya menjadi lamban, yang membuatnya semakin ngeri adalah tubuhnya perlahan ditarik ke belakang oleh kekuatan yang kuat ini. Bagaimana ini? Dia mengangkat kakinya dari tanah dan tanpa sadar menarik kembali ke ruang ketel. Saat dia menoleh, dia melihat Edwin Ye menyodok ringan dengan satu telapak tangan, matanya acuh tak acuh. Aku katakan sebelumnya, aku akan membunuhmu hari ini, di depanku, apakah kamu masih ingin pergi? Dewa Penyihir Hitam tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dia hanya bisa melihat tubuhnya ditarik ke arah Edwin Ye inci demi inci, hampir 10 meter di depan Edwin Ye, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia masih tidak bisa menghilangkan Hisap In. Orang ini, metode apa yang dia gunakan? Dia ketakutan di dalam hatinya, kekuatan Edwin Ye begitu misterius bahkan dia tidak bisa mengetahuinya. Melihat bahwa dia akan ditarik di depan Edwin Ye, tinju batu giyok sebening kristal Edwin Ye akan menyerang, dan dia bisa merasakan kekuatan yang tersembunyi di tinju tangan Edwin Ye pada jarak sekitar 10 kaki, kekuatan teror. Ambil hidupmu. Suara Edwin Ye acuh tak acuh, dan dia akan memukulnya. Edward, kamu dan aku tidak saling menyinggung, tetapi jika kamu bersikeras mencari kematian, jangan salahkan aku karena kejam. Pada saat ini, Dewa Penyihir Hitam tiba-tiba mengamuk, dan dalam sekejap, kepulan asap hitam keluar dari semua bagian jubah hitamnya, menutupi seluruh ruang ketel. Tubuhnya meledak dengan ledakan kekuatan, melarikan diri dari kendali Edwin Ye, dan benar-benar bergabung menjadi kabut hitam, dan lolongan hantu dan serigala yang tak terhitung jumlahnya bergema. Dalam kabut hitam, suara Dewa Penyihir Hitam datang, penuh kebencian dan niat membunuh. Edward, jika kamu bersikeras memaksaku untuk mengambil tindakan, yah, bahkan jika basis kultifasiku menderita luka parah, aku pasti akan membunuhmu. Seratus hantu dan makhluk, bab seratus sebelas tangan api pemusnah. Seratus hantu dan makhluk, suara Dewa Penyihir kegelapan bergema. Kabut hitam tebal yang sangat gelap menelan segalanya. Suhu turun secara tiba-tiba. Api yang berkobar diketel diselimuti oleh suhu dingin yang ekstrim dan padam seketika. Kabut hitam itu tampak hidup, mengepul dan menggeliat lapis demi lapis membentuk kegelapan yang sangat pekat. Bahkan sinar matahari dari luar tidak bisa menembusnya. Sosok Edwin Yee juga tertelan di dalamnya dan menghilang. Seratus hantu dan makhluk memumikan orang-orang yang telah kubunuh menjadi roh jahat dan hantu. Setiap inci keluhan dan hantu itu penuh dengan niat membunuh. Bahkan jika master bela diri senior yang jatuh ke dalamnya, aku paati akan membunuhnya dan menjadikannya anggota dari roh-roh jahatku yang tak terhitung jumlahnya ini. Edward, aku tahu kamu mendominasi provisi C dan seorang jenius di dunia seni bela diri Tiongkok. Tapi hari ini, kamu yang memaksaku membunuhmu. Selanjutnya, kamu bisa menikmati kehidupan terakhirmu sebagai salah satu seratus hantu dan makhluk ini. Suara dewa penyihir kegelapan terdengar sangat gila. Seratus hantu dan makhluk ini adalah jurus terkuat dengan jangkauan serangan terluas di antara teknik terlarang Maoshan yang dia pelajari. Jurus ini memurnikan spiritual kekuatan orang mati dan menjadikannya roh jahat dan hantu, yang dapat melahap makhluk hidup lain dan merusak pikiran. Dewa penyihir kegelapan yakin bahwa dengan jurus ini, bahkan jika empat terkuat datang secara pribadi ke sini, mereka pasti tidak akan bisa lolos dengan mudah. Dia bahkan memiliki kepercayaan diri 90% untuk membunuh master seni bela diri lainnya dalam formasi. Meskipun Edwin Ye sangat kuat, tapi menurutnya, masih ada kesenjangan yang sangat besar antara dia dan empat terkuat. Dia memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat untuk membunuh Edwin Ye dalam pertempuran ini. Meskipun jurus ini sangat kuat, setiap kali digunakan, umurnya, basis kultivasi, dan esensinya akan berkurang. Jika bukan karena Edwin Ye memaksanya dan tidak melepaskannya, dia tidak akan menggunakan jurus ini. Namun, sekarang jurusnya sudah dikeluarkan, dia akan menyerang segenap tenaga. Seratus hantu dan makhluk ini adalah kuburan yang dia siapkan untuk Edwin Ye. Dia berada dalam kegelapan, seperti dewa yang mengendalikan segalanya. Di lain waktu, dia akan menyaksikan Edwin Ye secara bertahap terkikis oleh hantu, dan akhirnya berubah menjadi kulit kering dan menjadi makanan semua hantu. Udara hitam mengepul dan semua yang terlihat adalah kegelapan. Edwin Ye sudah lama menghilang. Jesslin Xiao, yang bersandar di sudut dinding, akhirnya terbangun dengan kaget karena suhu di sekitarnya menurun dan menjadi sangat dingin. Begitu dia membuka matanya, dia hampir pingsan ketakutan. Hanya ada kegelapan tak berujung di depannya, seolah-olah dia telah datang ke neraka. Ada banyak hantu yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara dan melolong. Wajah-wajah rangka yang pucat berada di dekatnya. Dia bisa merasakan darah dan hatinya hampir mengeras. Apakah dia pernah melihat adegan kiamat seperti ini? Ini jelas-jelas nerakal. Ah! Dia tenggelam dalam keputus asaan. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya mendekatinya. Dia tanpa sadar memanggil nama yang tersembunyi di dalam hatinya. Edwin Ye, kamu di mana? Dia menggunakan semua kekuatannya dan berteriak dalam kegelapan. Pada saat yang paling putus asa ini, ketika dia paling membutuhkan perlindungan, yang dia pikirkan bukanlah Christopher Chu, bukan anak-anak bangsawan yang mengejarnya, tetapi Edwin Ye yang paling biasa-biasa saja. Tempat ini masih gelap seperti sebelumnya dan hantu yang mendekat tidak berhenti sama sekali. Jesslin Xiao setengah berlutut di tanah dengan mata berkaca-kaca dan telah kehilangan keinginan untuk bertahan hidup. Kali ini apakah ini Bernard benar akhir hidupku? Air mata mengalir dari matanya di saat dia bergumam. Mem, sayangnya, aku sekarang baru tahu sepenting apa kamu untukku. Suhu turun semakin rendah. Jesslin Xiao yang sudah sangat lemah pun tidak bisa bertahan lagi dan jatuh ke tanah. Tepat ketika roh-roh jahat ini hendak mengelilingi dan melahapnya, tiba-tiba kehangatan datang dari samping. Kehangatan ini menyadarkannya. Mem, Jesslin Xiao berjuang untuk membuka matanya. Dia hanya mendengar suara lembut yang aneh. Sontak pupil matanya yang indah bergetar dan matanya membara. Gelombang api yang tak tertandingi seakan-akan melintasi bima sakti, menyapu kegelapan, dan menyebar dengan cepat seperti percikan api. Kabut hitam, roh jahat, jiwa-jiwa penasaran, dan segala sesuatu dalam kegelapan seperti bahan bakar api. Kermanapun api lewat, semuanya terbakar, seperti pelangi panjang yang menghilangkan kegelapan. Mata Jesslin Xiao penuh dengan nyala api yang indah. Meskipun dia hanya berjarak beberapa meter dari nyala api ini, dia tidak merasakan sensasi terbakar atau panas yang tidak nyaman. Rasa ketakutan dan kedinginan sebelumnya menghilang pada saat ini, tubuhnya menjadi lemas, matanya terkulai, dan dia tertidur lelap lagi. Pada saat terakhir ketika dia memejamkan mata, dia bisa melihat dengan sangat jelas, di dalam nyala api, seseorang berdiri tegak seperti tombak, lurus dan tegas. Orang itu seperti dewa perang yang tak terkalahkan yang mengendalikan api dengan kekuatan mengguncang dunia. Selapa itu? Siapa sebenarnya itu? Dengan pertanyaan ini di benaknya, dia tertidur lelap lagi. Formasi kecil yang lemah ini ingin mengambil nyawaku. Sungguh konyol. Seratus hantu dan makhluk, aku juga bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Suara acu-ta'acu menembus kegelapan dan membuat tubuh dewa penyihir kegelapan kaku. Bukankah suara ini suara Edwin Yee? Lah sudah menggunakan seratus hantu dan makhluk untuk menjebak Edwin Yee pada saat ini, Edwin Yee seharusnya sudah lelah berurusan dengan hantu-hantu itu. Mengapa dia bisa berbicara dengan santai? Saat dia sedang tertegun, seberkas api tiba-tiba menembus kegelapan, menghilangkan semua kabut hitam dan membentuk sebuah lorong. Di lorong itu, Edwin Yee melangkah keluar dengan mantap dan bertenaga. Di atas telapak tangannya, ada nyala api yang indah dan gelombang api di sekitarnya bersorak dan melompat, seolah-olah menyambut tuannya. Kamu, ini api sejati lahi. Dewa penyihir kegelapan ketakutan, rasa takut di matanya meningkat sedikit demi sedikit. Seratus hantu dan makhluk adalah yang hantu dan roh paling jahat, dan musuh utama yang bisa membunuh mereka adalah api sejati ilahi. Ini adalah api naga pemakan surga yang aku sempurnakan sendiri. Api sejati ilahi mana bisa disamakan dengan apiku? Edwin Yee menjawab dengan bangga. Dia sudah berdiri di depan dewa penyihir kegelapan. Api naga pemakan surga adalah api langit dan bumi yang dipelihara dengan ki mendalam yang melahap surga. La lahir dengan menjunjung langit dan bumi dan melompat keluar dari belenggu langit dan bumi dengan kekuatan tak terbatas. La adalah musuh utama roh jahat dan hantu penasaran, bahkan api sejati ilahi lebih lemah darinya. Tangan api pemusnah. Saat berikutnya, Edwin Yee berteriak sambil mengayunkan telapak tangannya. Gelombang api membara. Kegelapan yang pekat tampak sangat rapuh dan rentan, dan terbakar habis hanya dalam sesaat. Dengan satu tangan, aku juga bisa membakar sernuah hutan belantara. Inilah tempat pemakamanmu. Setelah Edwin Yee selesai berbicara, dia mengayunkan telapak tangannya. Nyala api dahsyat mengalir ke arahnya, berubah menjadi tangan besar yang terbuat dari api, dan meraih dewa penyihir kegelapan. Penyihir yang menghianati Maoshan dan mempraktikkan sihir jahat yang tak terhitung jumlahnya ini bahkan tidak sempat melawan. Dia ditelan oleh tangan besar api di tempat. Tubuhnya, tulang, meridian, dan pakaian, semuanya terbakar dalam sesaat. Pada akhirnya, hanya tersisa gumpalan asap hitam yang melayang ke langit. Tempat ini menjadi hening kembali, seolah-olah dewa penyihir kegelapan tidak pernah fi muncul di dunia, bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Edwin Yee terlihat acuh tak acuh. Dia menarik kelima jarinya dan memenuhi jangit dengan gelombang api. Kemudian, dia seolah-olah telah menerima semacam bimbingan dan menarik kembali semua jarinya. Nyata api kecil di antara jari-jarinya akhirnya hilang. Dapat menyalakan dan memadamkan dengan bebas, mengendalikannya dengan sesuka hati, inilah rana Edwin Yee yang mengendalikan api saat ini. Hal yang paling sulit dipercaya adalah nyala api menghilangkan kegelapan dan menutupi area yang luas, tetapi tidak ada perabot di rumah yang menunjukkan bekas hangus. Jesslin Xiao bahkan tidak terluka sedikitpun. Edwin Yee menundukkan kepalanya dan mendekat, dia mengirimkan sinar oi mendalam yang melahap surga ke Jesslin Xiao. Setelah menghilangkan rasa dingin di tubuh wanita itu, dia bersiap untuk membawanya pergi. Namun, dia tiba-tiba teringat apa yang Ernie Nahe katakan padanya hari ini. Jesslin menyukaimu. Dia mengerutkan alis. Tiba-tiba berubah pikiran, dan mengeluarkan ponsel Jesslin Xiao. Untungnya, Jesslin Xiao tidak mengunci ponselnya dengan kata sandi, Edwin Yee membuka kontak, menemukan nomor Christopher Chu, dan menelponnya. Jesslin Xiao ada di ruang ketel di pabrik terbengkalai di pinggiran timur kota. Jika kamu ingin menyelamatkannya, cepat bawa orang ke sinil. Edwin Yee mengubah suaranya dengan kekuatan internal. Lalu, menutup telepon setelah selesai berbicara. Setelah membersihkan jejak di ponsel, dia melompat dan naik ke menara tinggi di pabrik yang terbengkalai. Sekitar 20 menit kemudian, Christopher Chu tiba dengan sekelompok besar orang. Dia menemukan Jesslin Xiao yang sedang tidur. Jessin. Dia meneriakkan beberapa patah kata. Jesslin Xiao akhirnya samar-samar terbangun. Kakak Christopher. Dia tanpa sadar memeluk Christopher Chu. Dia masih gemetar mengingat pengalaman mengerikan sebelumnya. Kakak Christopher, apakah kamu yang menyelamatkanku? Setelah sekian lama, Jesslin Xiao akhirnya tenang dan bertanya dengan lemah. Seseorang menelponku dan bilang Karnu ada di sini. Jadi, aku membawa orang ke sini. Jangan bicarakan ini lagi, aku akan mengantarmu pulang dulu. Paman dan Bibi sangat khawatir. Christopher Chu menjawab dan membantu Jesslin Xiao berdiri. Sekelompok orang mengawal mereka berdua keluar dari ruang ketel. Di atas menara tinggi pabrik yang terbengkalai, Edwin Yee mengangguk saat melihat pemandangan itu. Ernina He bilang Jesslin Xiao menyukainya. Tidak peduli ini benar atau tidak. Dia harus mencegah Jesslin Xiao terus menyukainya. Dia dan Jessin Xiao bukan dari dunia yang sama. Orang yang akan berjalan bergandengan tangan dengannya di masa depan bukanlah Jesslin Xiao. Seorang gadis yang pernah membuat janji dengannya sedang menunggunya. Meskipun Christopher Chu jahat dan munafik, perasaannya terhadap Jesslin Xiao sangat tulus. Menyerahkan Jesslin Xiao pada Christopher Chu adalah pilihannya yang bijaksana. Hu Si. Sosoknya berubah menjadi bayangan dan menghilang di puncak menara, seperti angin. Ketika Jesslin Xiao hendak masuk ke mobil bersama Christopher Chu, dia sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba menoleh melihat menara pabrik. Akan tetapi sayangnya, di atas menara itu kosong, hanya ada angin bertiup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.